Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada materi kuliah TA4213 Mineragraphy, kita akan lanjutkan pembahasan tentang piroxen Piroxen adalah salah satu kelas silikat yang termasuk ke dalam inosilikat Inosilikat ataupun silikat rantai membentuk rangkaian tetrahedral Dimana rangkaian ini bisa berbentuk tunggal, contohnya adalah piroxen Ataupun rangkaian ini membentuk ganda, contohnya adalah hornblend Kemudian masing-masing tetrahedral ini akan membagi 1 oksigen dengan rasio antara SI dan O adalah 2 banding 7 Kemudian piroxen sendiri mempunyai konfigurasi utama, rumus kimianya adalah X2SO3 Dimana X sendiri dapat digantikan oleh Ca2+, Na+, Fe2+, ataupun Mg2+. Piroxen terbagi menjadi dua Yang pertama adalah ortopiroxen yang mempunyai sistem kristal ortorombik Dan yang kedua adalah klinopiroxen yang mempunyai sistem kristal monoklin Contoh dari ortopiroxen adalah hyperstan, enstantid, dan ferosilid Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini Sedangkan klinopiroxen contohnya adalah diopsid, bigionid, edenbergid, dan juga spodumen Di sini kita melihat piroxen dalam diagram ternery Kita tahu bahwa ortopiroxen tersusun oleh solid solution antara enstantid, yaitu piroxen yang kaya akan magnesium, dan ferosilid, yaitu piroxen yang kaya akan besi Kemudian di tengah-tengahnya ada mineral yang disebut sebagai bigionid Untuk solusi-solusi yang lain, di mana ketika kalsium sudah masuk ke dalam piroxen, maka kita akan mencumpai diopsid, augid, dan juga edenbergid Kemudian di sini kita akan melihat ada beberapa mineral sodium piroxen, seperti agirin, dan juga augid Kemudian ada zadeid, serta omfasid Ini adalah berbagai macam variasi dari piroxen Kita akan mulai pembahasan dari ortopiroxen Di mana kita tahu bahwa ortopiroxen sendiri adalah piroxen yang mempunyai sistem kristal orto-rombik End member dari ortopiroxen adalah enstantid, yaitu piroxen yang kaya akan magnesium, serta ferosilid, yaitu piroxen yang kaya akan besi Kemudian habit dari ortopiroxen, antara lain masif, irregular, ataupun prismatik Kemudian belahan dari ortopiroxen itu hampir bertotongan 90 derajat Dingat-ingat lagi bahwa beberapa mineral mempunyai belahannya khas Sebagai contoh, amphibol akan mempunyai belahan mendekati 120 derajat Sedangkan piroxen ini mempunyai belahan 90 derajat Kemudian warna pleukroisme dari piroxen ini keabuan hingga kehijauan Dan pleukroismenya cenderung kehijauan Tanda optisnya, karena dia mempunyai sistem kristal orto-rombik, maka akan menjadi biaksial Tergantung dia biaksial positif ataupun biaksial negatif Biaksial positif contohnya adalah enstantid dan ferosilid, sedangkan yang negatif adalah hypersen Birefringens dari ortopiroxen itu cenderung rendah, yaitu pada ordo pertama Tetapi dengan adanya peningkatan kandungan besi, biasanya warna interferensinya, warna brefringensinya akan meningkat Ortopiroxen muncul pada batuan-batuan ultra basah seperti gabro dan juga periodotid Ataupun batuan-batuan yang kaya akan besi, seperti diorit, cyanide, dan juga diorit Jadi fitur yang utama untuk melihat piroxen, reliefnya rendah, berefringens order 1, serta belahan yang 90 derajat Sekarang kita bandingkan klinopiroxen dan ortopiroxen Contoh yang saya gunakan disini adalah augit, yaitu komposisi tengah dari sebuah solid solution antara mineral diopsid dan juga ehdenbergit Pada augit yang mempunyai sistem kristal monoklin karena dia adalah klinopiroxen Umumnya belahannya hampir sama dengan ortopiroxen Dia mempunyai belahan mendekati 90 derajat Tetapi yang membedakan reliefnya jauh lebih tinggi Serta berefringensinya jauh lebih tinggi dibandingkan ortopiroxen Pada ortopiroxen umumnya berefringensinya kurang dari 0,02 Sedangkan pada klinopiroxen bisa mencapai 0,03 Kemudian kembar pada klinopiroxen ini umum dijumpai Dan umumnya klinopiroxen itu dijumpai pada batuan buku seperti gabro, basalt Kemudian kadang-kadang di batuan metamol seperti gneis ataupun granulits Jadi fitur utama yang digunakan untuk membedakan antara klinopiroxen dan ortopiroxen adalah reliefnya yang tinggi Kita tahu bahwa di slide sebelumnya ortopiroxen reliefnya rendah Kemudian belahannya 90 derajat, ini sebenarnya sama Tetapi yang membedakan lagi adalah warna interferensinya Dimana ortopiroxen mempunyai warna order 1 Sedangkan klinopiroxen mempunyai warna order 2 Sekarang kita bandingkan ortopiroxen dan klinopiroxen pada diagram Michel Levy chart Disini kita bisa lihat adanya order 1, order 2, order 3, dan order 4 Masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda-beda Misalkan kita mempunyai piroxen dengan ketebalan 30 mikrometer Kemudian ketika ortopiroxen maka dia akan mempunyai warna interferensi yang ada disini di order 1 Sedangkan klinopiroxen akan ada disini di order 2 Saya mengambil contoh instantit dibandingkan dengan augit Jadi ketika kita mempunyai setan tipis dengan ketebalan yang sama Maka mineral-mineral yang berwarna interferensi gelap, kemudian terang Ini bisa diduga adalah ortopiroxen Sedangkan mineral piroxen yang mempunyai warna interferensi lebih tinggi Bisa diduga adalah klinopiroxen Hal lain yang mencirikan piroxen adalah belahannya yang mendekati 90 derajat Disini kita melihat piroxen pada sayatan tipis Yang di gambar kiri adalah nikol sejajar Sedangkan di gambar kanan ini adalah nikol silang Kita lihat disini adalah batuan andesit Dimana kita bisa lihat belahan dari piroxen ini hampir mendekati 90 derajat Seperti kita lihat seperti ini, ini adalah beberapa belahan yang mencirikan belahan-belahan pada piroxen Sekarang kita melihat mineral klinopiroxen yaitu augit Dimana mineral ini cenderung fresh dan tidak mengalami alterasi dan juga pelapukan Kita masih bisa melihat belahan batas-batas putir dari augit ini sangat jelas Kemudian warna interferensi dari augit ini tinggi dibandingkan slide sebelumnya Dimana ortopiroxen ini masih ada di order 1 Sedangkan klinopiroxen ini ada di order 2 Kita masih bisa melihat disini adanya kempi dan kembar yang dijumpai pada klinopiroxen ini Pada slide ini, kita bisa bandingkan bahwa ortopiroxen ini telah mengalami proses alterasi Kita bisa lihat bahwa mineral ini sudah mulai digantikan oleh mineral yang lain Dan nampak berlubang disana-sini Walaupun sudah mengalami alterasi, kita masih bisa melihat batas butirnya Dan juga kita bisa melihat adanya bidang kembar pada ortopiroxen ini Sekarang kita akan melihat video dari piroxen Disini kita lihat bahwa piroxen ini mempunyai belahan ke satu arah ketika dia dipotong sejajar dengan sumbu C-nya Kemudian piroxen ini nampak tidak memiliki pleukurisme yang jelas ketika meja mikroskopi putar Dan ketika kita lakukan pengamatan pada Nikol Silang Maka kita bisa menjumpai warna interferensi dari ortopiroxen ini cenderung berada di order satu Jadi warnanya cenderung tidak berwarna Kemudian warna gelap Karena kita bisa menjumpai nuansa kekuningan Yang menunjukkan bahwa piroxen ini masih berada di order satu Ini adalah contoh ortopiroxen pada batuan andesit Pada slide ini kita akan melihat video dari ortopiroxen yang mempunyai bidang kembar Bidang kembar ini tidak bisa diidentifikasi pada pengamatan Nikol Silang Dan hanya bisa diidentifikasi ketika kita mengamati pada pengamatan Nikol Silang Di mineral yang berada di tengah ini adalah piroxen Dan disini kita bisa jumpai bahwa kita bisa melihat adanya bidang kembar dari piroxen ini Dan ini adalah pengamatan ketika piroxen diputar pada pengamatan Nikol Silang Demikian video yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih